Ini pertama kali ya buat gue ngeliat alat seperti ini dan ini carrying casenya Ini keren banget dan ini tuh dia rubber ya Ini dia rubber dan disini dia sudah ada variable speednya jadi bisa diatur Keren ya langsung licin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita bertemu lagi di channel G3 dan kali ini Ini pengalaman yang baru juga buat gue dan akhirnya ya proxon ini ada di kita ya Dan banyak variannya ini menarik sekali dan proxon ini di Dan buat kalian yang pengen dapetin produk proxon ini langsung masuk aja ke HSG Tools ya Nah nanti juga kalian bisa lihat-lihat di website-nya sana Nanti juga bisa dengan memasukkan kode G3 Channel kalian akan mendapatkan diskon Atau kalian langsung aja follow ya Instagramnya HSG Tools untuk melihat produknya apa aja Dan atau juga kalian bisa langsung follow Tokopedia-nya Di sana banyak sekali produk-produk proxon yang lainnya dan ini masih anget banget ya Gue bukannya paling tahu ya untuk hal ini ya kita disini belajar bersama dan untuk proxon ini nih Sebetulnya agak sedikit terdengar asing buat gue tapi brand ini sebetulnya udah lama ya Jadi proxon ini dari Jerman dan dia tuh lebih kayak alat woodworking Dia lebih ke woodworking tapi dia lebih ke apa ya Lebih mini ya mungkin ya jadi mini kayak misalnya dia punya table saw mini Dia punya thickness planer mini ya Dia punya juga palm sander yang mini Waduh pokoknya semuanya tuh memang serba mini dan ini unik sekali Dan kali ini yang di samping gue proxon dengan tipe 28 strip 536 Nah ini adalah apa ya Belt sander ya Ini gue bisa katakan ini mini belt sander Ini dia tipenya cord dan ini yang disebelah gue ini dia tipenya cord Tapi masih banyak lagi Kalau misalnya kalian bang sekarang jamannya baterai Jangan salah proxon juga punya untuk yang cordlessnya Dan mungkin nanti kalau ada kesempatan kita bakal ulas lagi Nah ini dia ini pertama kali ya buat gue ngeliat alat seperti ini Dan ini carrying case nya ya ini keren banget Dan lo bisa liat ya ini sampe niat banget ininya dikasih rubber Aduh pokoknya ini menurut gue ini niat banget Sumpah niat banget dan keren sih keren banget Nih lo bisa liat ya bagian dalemnya Nah ya ini box nya aja tebel banget Dan apa ya dari desain box nya aja nih luar biasa ya Maksudnya keliatan banget bahwasanya Si produk ini nih Memang bukan produk main-main gitu ya Gue bisa katakan Jadi memang sebetulnya udah lama dan gue juga baru tau ya Nah ini ada beberapa manual book ya Disini mungkin kalian bisa pelajari Dan disini tuh oke disini ada katalog ya Disini ada katalog dari Proxon Nah lo bisa liat disini banyak banget ada poliser Ada tuner Waduh pokoknya banyak banget Ada router juga ya Dan ini pokoknya banyak banget Dan buat kalian Kalau misalnya nanti pengen mencari aksesoris nya Ya seperti ini Misalnya ini belt sender Nah nanti ininya beli dimana Nah disana di HSG dia sudah tersedia Jadi kalian bisa membelinya disana Tapi dalam paket ini kita mendapatkan apa aja Nah disini kita mendapatkan 2 buah serep Untuk mata amplasnya Dan disini ada Apa Dashboard ya Dashboard jadi buat konektor Nah nanti konektornya dipasangin kesini Nanti langsung ke dash kolektor ya Nah ini kita kesampingan dulu Ya Jadi di dalam box itu kita cuma hanya mendapatkan ini unitnya Dan ini ada satu yang harus kita pasangkan Dan ini sparenya ada dua Sudah itu aja sih gak ada lagi Dan disini mungkin Beberapa Ininya aja ya Kayak part number untuk Mata amplasnya Dan disini dia bisa di Adjust untuk Headnya Atau kepalanya Dan disini beberapa Tips untuk Kegunaannya lebih Untuk apa aja nih Nah dia disini kayak di Kayu Di metal Nah disini tinggal disesuaikan aja Ini keren banget ya Lo bisa lihat ini boxnya aja Bagus banget ya Niat banget bener bikinnya Iya Ini kita kembali ke unitnya Ya Ini Kita pasangkan terlebih dahulu Nah Wait Nah ini jadi kita pasangkan Seperti ini aja Ya Langsung kita tekan kesini Oke Nah Seperti ini aja Nah Dan di bagian Sini ya Di bagian sini dia Ada untuk Ini seperti mengatur Ini kalau gak salah ya Ini seharusnya Iya benar Nanti kita akan coba Dia untuk mengatur Supaya center Ya Supaya si belt Beltnya ini dia center Di tengah Jadi kita Kalau misalnya agak ke kiri Kita bisa geser ke kanan Ataupun Ke kanan kita bisa Kita bisa geser ke kiri Oke Dan disini kepalanya Headnya ini bisa diatur ya Disini satu Ini yang paling Apa Derajatnya paling banyak Nah disini kita bisa Atur lagi Satu Dua Tiga Empat Iya Empat step Dia ada empat step Jadi kita bisa atur Kalau misalnya kita di posisi Yang seperti apa Ini tinggal disesuaikan aja Ya Dengan kondisinya Nah Untuk build quality nya Sudah seharusnya Ini rapih banget Dan Ini Warnanya agak sedikit unik ya Sebetulnya Dia kayak Lebih kayak Hijau army ya Lebih kayak Ke hijau army Dan Disini ini yang warna kuning Apa ya Iya ini kuning-kuning Iya kuning ya Jadi Ini tuh dia Rubber ya Ini dia rubber Dan disini dia sudah ada Variable speed nya Jadi bisa diatur Oke Untuk spesifikasinya disini Untuk watt nya Cahanya 80 watt ya Dan 450 Untuk RPM nya Disini 450 RPM ya Agak Ya Dibilang kecil Memang ini alatnya kecil ya Jadi ini bukan diperuntukkan yang besar-besar ya Jadi lebih kayak Mungkin kayak Craft gitu kali ya Oke Nah Ini Kita coba Lihat Untuk voltasenya di 230 Ya Jadi Ini masih aman Ya Untuk voltase di negara kita Dan ini kabelnya udah lumayan cukup panjang nih Ini ada 2 meter ya 2 meter sih lebih ini kabelnya Ini ada 2 meter ya Nah ini juga kabelnya Apa Solid sekali bahannya Nah disini Dia made in nya EU ya Atau Uni Eropa Nah jadi Apa Tapi Proxon ini memang perusahaan dari Jerman ya Nah Ini dia Tadi gue bilang dashboard nya Jadi disini nih Kita Sambungin ya Nah Jadi nanti disini Dibantu lagi ya Menggunakan Apa namanya Kedas kolektor Atau vakum cleaner Yang kalian miliki Dan disini Kita juga Kalau misalnya selesai pakai Kita bisa gantungin alat ini ya Di workshop Nah kayak begini nih Enak banget nih Nah Ini sangat membantu Buat Kita Mengamplas untuk Celah-celah yang kecil Ya Ini pasti sangat membantu sekali Alat seperti ini Oke Mungkin gue Pengen coba ya Kita akan lihat nih Kira-kira Tenaganya kayak gimana Nah disini Gue ingin mencoba Ngamplas bagian dalam sini ya Nah ini Agak sedikit sulit Kalau misalnya kita Tidak menggunakan ini Nah ini kita coba Hidupkan terlebih dahulu Nah ini Oke Dia udah hidup Dan Kita bisa Adjust nya Kita atur ininya ya Nah Oke Nah ini Bisa lihat Kita puter ke kanan Ya Nah dia ke kiri ya Nah ini kita centerin Nah Oke Dia sudah lurus The center udah cukup Nah ini kita pakai speed yang paling low Nah ini Kalau kita besarin Nah Oke Kita coba ya Ini speed paling low ya Oke Oke nah disini juga kita bisa Mengamplas di bagian dalam ya Yang intinya yang Sulit-sulit yang Bakal kita jangkau Nah seperti ini Nah kita coba pakai speed tinggi ya Sampai jumpa Sampai jumpa Keren Ya Langsung licin Nah ini untuk kapasitas Watt nya ya Nah dia watt nya itu Ini adalah speed yang paling low Kita coba mentokin Nah ini Nah ini dia tanpa beban ya Luar biasa Tidak sampai 50 Watt Diriin 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 Adepin sana Astagfirullahaladzik Astagfirullahaladzik Saya suka kakinya Diriin Diriin Ya Allah bener-bener ya Oke guys Tenaganya cukup asik ya Untuk barang sekecil ini Dan Tadi sih kita coba Ini gak terasa panas juga ya Tapi Kalau gearbox hanya anget aja Ini wajar Karena memang disini kan Dia ada gearbox nya ya Nah ada gearbox nya Nah enak banget Dia Bahan gearbox nya dia aluminium ya Atau Apa ya Iron case mungkin kali ya Nah Terus disininya dia Plastik tapi hard ya Dia keras nih Nah ini enak banget Dan Mungkin kepake banget Buat di bagian-bagian Yang kayak tadi tuh Contoh kayak Misalnya yang di bagian Lekungan tadi Ya Kita bisa sih Ngamplas manual gini Cuma kan istilahnya Lebih lama ya Istilahnya Kalau misalnya kita menggunakan Alat seperti ini Insya Allah bisa lebih cepat Yang pastinya Menarik banget Menarik banget Dan Untuk semua aksesoris Nanti kalian bisa dapetin ya Di ISG Tool Dan disana banyak Masih banyak lagi Untuk produk-produk Proxxon Dan yang lainnya Dan ini Bakal ikut meramaikan Power Tool di negara kita Asik banget Kalau menurut gue Oke Untuk harga Dari Proxxon ini ya Mini Daygrinder ini Lu bisa dapetin dengan harga Di 2.100.000 Nah Buat lu Nanti yang pengen Dapetin produk ini Pastikan kalian Cek di deskripsi Dan gue akan sertakan Untuk link pembeliannya Atau kalian bisa masuk Langsung kunjungi Ke website-nya HSG Tool Di Instagram bisa Di website-nya bisa Lebih enak lagi Nanti kalian bisa Mendapatkan cashback Tinggal masukin Kata kuncinya G3 Channel Dan Kalian juga bisa Langsung membeli Di Tokopedia-nya HSG Tool Dan disana Masih banyak lagi Produk-produk yang lainnya Oke Gue rasa mungkin cukup Sampai disini dulu Perjumpaan kita Semoga ini bermanfaat Dan gue udah gak sabar lagi Pengen ngegunain Alat ini di workshop Buat ngisi aktivitas gue Pastinya bakal seru banget Thank you banget Buat kalian yang sudah Menyimak video ini Kita bertemu di lain waktu Wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.